Intro Pengertian Sistem Administrasi Gugus Depan Sistem merupakan suatu hubungan kerja prosedur-prosedur yang saling terikat dan bersatu untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu sasaran tertentu Sistem terdiri dari beberapa subsistem atau biasa disebut dengan elemen-elemen Elemen-elemen tersebut memiliki tujuan yang sama dengan cara saling berinteraksi antara satu elemen dengan elemen lainnya Dalam arti luas, yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapai tujuan bersama Proses ini meliputi perencanaan organisasi, koordinasi, pengawasan, penyelenggaraan, dan pelayanan dari segala sesuatu mengenai urusan gerakan pramuka yang langsung berhubungan dengan pendidikan pramukaan Sedangkan secara terbatas atau sempit, administrasi didefinisikan sebagai penyusun dan pencatat data dan informasi setara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagai maupun menyeluruh Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah data usaha dalam kuartir gerakan pramuka Lihat keputusan kuarnas nomor 162A tahun 2011 tentang pertunjukan penyelenggaraan sistem administrasi kuartir gerakan pramuka Administrasi yang berlaku dalam gerakan pramuka terdiri dari administrasi kuartir dan administrasi satuan pramuka Administrasi kuartir adalah semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara tulisan menulis dalam lingkungan kuartir gerakan pramuka yang dilakukan secara teratur dan tertera untuk mencapai suatu tujuan dan tugas pokok kuartir gerakan pramuka Gudup sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu adanya dukungan administrasi secara tertib namun sederhana Agar pelaksanaan administrasi dapat teratur dan tertib, keseimbangan diperlukan buku-buku catatan sebagai berikut Yang pertama, buku catatan pribadi peserta didik Buku catatan pribadi berisi 1. Nama lengkap, nama kecil, atau nama panggilan 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Agama 4. Tanggal masuk menjadi anggota pergerakan pramuka 5. Sifat baik yang perlu dikembangkan 6. Sifat kurang baik yang perlu dikurangi atau dihilangkan 7. Kepemimpinan yang pernah dialami atau diikuti 8. Peristiwa-peristiwa penting Selama menjadi peserta didik Sebutkan peristiwa penting tanggal dan tempatnya Misalnya, dilantik menjadi siaga Siaga mula Bantu Tata Garuda Naik golongan panggalang Dilantik menjadi penggalang Ramu Rakit Terap Gerakan Garuda Dan seterusnya 9. Observasi terhadap pribadi anggota Kecerdasan, kotoroyong, disiplin, kegembiraan Suka menolong atau membantu Loyalitas, kejujuran, inisiatif, kepribadian Menalitas, kreativitas, pengabdian, dan sebagainya 10. Kegiatan kepramukaan atau kegiatan lain yang pernah diikuti 11. Penyakit atau gangguan kesehatan yang pernah dan atau didirita 12. Mutilasi anggota, dan sebagainya Poin yang kedua, buku registrasi peserta didik berisi 1. Nama lengkap, jenis kelamin, putra atau putri 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Agama 4. Nama orang tua atau wali 5. Pekerjaan orang tua atau wali 6. Alamat rumah 7. Anak ke dari jumlah saudara, putra, atau putri, orang 8. Golongan darah 9. Sekolah 10. Bakat dan hobi 11. Hal-hal yang perlu diperhatikan Seperti kebiasaan, kesehatan, bahasa yang dikuasai, dan lain-lain 12. Pengalaman dalam kepramukaan 13. Bagi peserta didik mendang cacat perlu dimasukkan jenis kecacatannya 14. Lain-lain Poin ketiga, buku registrasi pembina dan anggota Mabi berisi 1. Nama 2. Alamat dan nomor telepon 3. Tempat dan tanggal lahir 4. Jabatan dalam masyarakat dan pemerintah dan jabatan dalam Mabi atau GUDEP 5. Anggota 600 perkawinan 7. Nomor dan tanggal sertifikat atau ijazah kursus-kursus yang pernah diikuti 8. Pendidikan formal Poin keempat, catatan Notland rapat, risalah rapat Yang berisi 1. Catatan rapat dengan pembina GUDEP berisi permasalahan GUDEP, prokja, dan sebagainya 2. Catatan rapat dengan Dewan Kehormatan GUDEP berisi permasalahan yang dibahas dan keputusan terakhir rapat untuk bahan evaluasi Yang ketiga, catatan rapat dengan Mabi GUDEP, setiap pertemuan harus dicatat dan dicek hasil-hasil rapat sebelumnya Yang keempat, logbook buku catatan merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting di dalam GUDEP setiap kegiatan dan pengambilan keputusan yang penting harus dicatat pada buku tersebut Poin kelima, buku eventaris Buku eventaris merupakan buku catatan sarana pendukung yang berisi catatan alat-alat peralatan atau perlengkapan yang meliputi 1. Nama benda, alamat atau perlengkapan 2. Jumlah masing-masing perlengkapan 3. Kondisi masing-masing perlengkapan 4. Asal-usul barang tersebut Poin enam, buku agenda, verbal, dan ekspedisi surat-menyurat Semua surat-surat, baik yang diterima maupun yang dikirim harus dicatat dengan teliti Arsip surat-surat harus diatur dalam tata naskah berkas Dan setiap tahun diadakan penilaian dan pemilihan Poin tujuh, buku acara kegiatan Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh GUDEP maupun satuan harus dicatat dengan baik Hal itu akan sangat berguna untuk bahan referensi bagi kegiatan yang akan datang Poin lapan, formulir untuk pelaksanaan kegiatan administrasi yang selalu berulang dan sama Sebaiknya untuk referensi dibuat formulir misalnya Satu, formulir peminjaman alat perlengkapan Dua, formulir laporan kekuatan jumlah anggota Tiga, formulir permintaan izin, dan sebagainya Poin sembilan, pencatatan tentang pelaksanaan pelatihan atau program kegiatan Berisikan sasaran setiap kegiatan yang dicapai oleh anggota yang merupakan bahan evaluasi Sejauh mana berbagai sasaran-sasaran kegiatan telah dicapai Salah satu hal yang menarik bagi anggota adalah bila mereka dapat mencapai sasaran Karena berarti ada kemajuan pribadi Setiap satuan harus memiliki catatan tersebut untuk mengukur keberhasilannya Poin sepuluh, buku program Buku tersebut sangat penting untuk merencanakan dan mengoperasi program agar dapat sukses Susunlah program secara detail, tulis, dan catat Hal tersebut berguna pula untuk dipelajari guna pengembangan di masa depan Poin sebelas, administrasi dana dan keuangan satuan Satuan diizinkan untuk mendapat dana dari gudep, mabi, orang tua peserta didik, dan sponsor lainnya Melalui gudep untuk kepentingan operasional satuan Dana tersebut dicatat secara lengkap Kuitansi-kuitansi dan tanda terima atau pengeluaran uang tersebut tertib lengkap Dan dapat dicek sewaktu-waktu diperlukan Poin yang kedua belas, buku catatan pribadi setiap pembina Untuk mengembangkan anggota atau peserta didik secara individu Tidak cukup hanya dengan mengandalkan ingatan untuk mengetahui kemajuan individu anggota tersebut Oleh karena itu, setiap pembina perlu memiliki buku catatan pribadi dan perlu mencatat informasi yang berkaitan dengan kemajuan yang dicapai Poin ketiga belas, administrasi keuangan Semua penerima atau pendapat dimasukkan dalam rekening bank segera Yang kedua, semua uang tersimpan dalam bank hanya ada uang tunai pada kas kecil Tiga, semua dana melalui bank pengambilan uang harus atas persetujuan ketua gudep yang ditanda tangani sedikitnya oleh dua orang anggota pembina gudep yang telah ditentukan Empat, tanda terima atau kuitansi harus dibuat Rangkap dua, pada setiap penerimaan atau pengeluaran uang ditulis jumlah uangnya dan tanda tangan atau kuitansi pembayaran harus disimpan Lima, setiap satuan ketua gudep dan mabi boleh mengelola sendiri uang di bank Yang keenam, memeriksa ketujuh usaha dana Poin keempat belas, laporan keuangan bulanan Satu, bendahara membuat laporan bulanan kepada ketua gudep pada setiap akhir bulan Kedua, harus diingatkan bahwa uang yang dikelola oleh gudep haruslah uang yang jelas dan halal Administrasi berfungsi A. Untuk melaksanaan pengawasan terhadap semua pekerja harus dilakukan menurut ketentuan B. Sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi bergerak pramuka Surat Menyurat Yang pertama, surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, pemerintahan, dan lain-lain kepada pihak lain Yang kedua, surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya percatatan, laporan, perencanaan, atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya pemerintahan penjelasan penambahan kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan Administrasi yang diperlukan di gugus depan atau ambalan Yang pertama, buku induk gugus depan Yang kedua, buku keuangan Yang ketiga, buku interparis Yang keempat, buku tamu Lima, buku prestasi Enam, buku acara latihan dan tulen Dewan Ambalan Ketujuh, lookbook atau daftar peristiwa penting Lapan, buku prestasi dan lu'iuran Sembilan, buku riwayat Ambalan Sepuluh, buku agenda Ambalan Sebelas, buku catatan Ambalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!